PASOKAN SENJATA Setelah Kisruh dengan Perancis bertambah lagi ketegangan Israel terkait pasokan senjata, kini Spanyol dan Jordania juga menyuruhkan embargo senjata atau menghentikan pasokan senjata untuk Israel agar menjadi jalan penghentian perang. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Saces menilai bahwa seluruh komunitas internasional harus menghentikan ekspor senjata ke Israel sesegera mungkin. Kejamanan ini muncul, seusah militer Sionis bahkan menyerang pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Spanyol sendiri belum pernah mengekspor senjata atau perlengkapan militer apapun ke Israel sejak Oktober 2023 ketika konflik bersenjata di jalur Gaza meningkat. Sementara itu, Jordania melalui Menteri Luar Negerinya juga menyerukan hal serupa. Jordania telah meminta negara-negara lain untuk memperlakukan embargo senjata ke Israel untuk menekan agar perang di Gaza dan Lebanon dihentikan. Hal yang sama sebelumnya telah disampaikan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Perancis dengan tegas menyebut bahwa satu-satunya jalan penyelesaian perang adalah dengan menghentikan pasokan senjata ke Sionis. Pasalnya Macron merasa bahwa selama ini pasokan senjata ke Israel sepenuhnya dipakai untuk melancarkan serangan ke jalur Gaza dan sekutu-sekutu Hamas. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia